Intro Oke guys, kali ini kita syuting di top coat tempat coating, Saphir Serum Coating di recommend ratio BSD. Nah, gue jadiin tempat syuting terakhir untuk project, gue jelasin yang udah selesai yaitu project Black Carbon. Disini gue akan jelasin satu-satu part-part apa aja yang udah gue ganti, merek, harga, dan rekomendasi. Oke, yuk mulai. Dari depan. Oke, disini kita pake spionnya light-tech. Nah, tadinya gue pake disini Rizoma, tapi ternyata Rizoma Taiwan, KW. Jadi kita ganti light-tech, udah yang ori. Oke, untuk harganya nanti kita jabarin di caption, gak enak soalnya. Oke, terus disini gue akalin disini pake mirror blanking, punya RNG. ganti. Nah, tadinya ini gak ada, kosong kan. Biar keisi gimana. Caranya pake mirror blanking RNG, lalu bautnya ini lo ganti yang lebih panjang. Jadi lo bisa pake light-tech juga, mirror blanking RNG juga. Jadi lebih ganteng guys. Oke, udah. Terus disini windshield gue pake hot bodice. Sebelumnya gue pake punya kebon jeruk, kalo kata Parel. Oke, pake hot bodice ini lebih jenong. Terus yang gue suka adalah lebih jenong. Terus bentuk kupingnya itu gak terlalu ngelebar kayak MRA. Lalu apalagi Yahya itulah karena mereknya juga. Termasuk yang bagus lah. Oke, bahan juga bagus. Hot bodice. Terus, nah part-part carbon ini udah gue ganti semua. Mulai dari winglet. Nah, terus ini. Ini bukan cover sand ya. Ini beneran di replace. Tapi sebutnya cover sand sih. Cuman berbeda sama sebelumnya gue pake merek carbon. Dia bentuknya cover. Kalo yang ini carbon star itu dia replace orinya. Jadi nempelnya juga bener-bener nempel banget. Nah, part carbon disitu. Terus gue ganti juga di dashboard. Part carbonnya. Lalu di ni rest disini. Terus di bagian-bagian bawah kaki-kaki. Karena bak mesin gak ada part carbonnya jadi gak pake. Lalu di hugger. Juga pake part carbon. Oke, terakhir di single seater. Nah, ini juga carbon star semua. Tadinya gue pake yang carbon juga. Tapi ternyata dia cover di jok belakang. Seater belakang. Jadi jelek. Jadi semuanya serba replace. Gak ada yang cover-coveran lagi. Oke. Nah, disini untuk handle rem. Kita pake Brembo. Corsa Corta RCS 19. Aku satu. Karena depan belakang sudah Brembo. Terus grip gue pake haris carbon. Karena sesuai motif carbonnya. Terus. Dan gak licin emang. Terus bar N. Disini gue pake RNG. Kenapa? Karena dia ada fungsinya juga sebagai stabilizer. Karena berat. Gak cuma bar N. Yang enteng-enteng atau fashion kayak merk lain. Oke. Disini tabungnya Brembo. Lalu disini gue pake. Preload adjusternya itu WR3. Karena untuk support lokal. Oke. Sesuai sama misi gue. Oke. Aman lagi. Oh ini. Eee. Handle coupling kita pake aku satu. Warna hitam. Lalu sama bar N. Juga disini. RNG. Ini. Nah. Untuk full cap. Kita pake WR3 juga. Karena ada warna merahnya. Kesannya sama kayak. Pilot adjuster. Kita support lokal bro. Oke. Disini untuk nalpot. Udah idaman banget. Dan udah gue cari saya sejak lama. Austin Racing. GPR1 apa GP1R sih. GP1R. Austin Racing GP1R. Carbon. Black Beauty. Sebutannya. Oke. Disini kita pake. Eee. Heedernya itu merk. Project 1 Titanium. Nah. Sebelumnya. Gue pake merk. R9 ya. R9 Titanium. Inletnya itu lebih besar. 60. Karena pacutnya terlalu. Parah. Apalagi musim razia. Jadi gue ganti ke. Inlet. Part 1. Turun. Project 1. Dan suaranya sama getarannya. Lumayan. Mengurangi. Nah. Uniknya kalo Austin Racing. Dia gak ada. Eee. Apa namanya. Nah. Uniknya Austin Racing. Dia gak ada. Atau pegangan sini nih. Biasanya kan. Merek-merek lain. Karena kenapa. Bentuknya pendek. Ini short. Nah. Dia gak ada hangernya. Lalu yang hanger disitu. Yang purbalinga. Atau yang palsu. Oke. Nah. Lalu. Uniknya lagi. Hangernya itu. Dia disini. Nempel di. Step. Step kita nih. Maka dari itu. Getaran di kaki. Bakal kerasa banget. Sebelah kanan. Nah. Tapi setelah gue gantiin. Let. Mengecil ke 41 Project 1. Getarannya udah. Mulai gak. Gak kerasa. Untuk suara. Bisa cek di video gue yang lain. Oke. Nah. Suspensi udah jelas. Gue pake Ohlins. Disini. Khusus New Ninja. Untuk mengurangi. Apa. Gitaran. Atau Bumpy. Bumpy. Enak banget deh pokoknya. Semenjak pake Ohlins. Pengareman. Udah jelas. Brembo depan belakang. Nah. Nah. Brembo nih. Tadinya. Ini gue pasang di. Sebelah atas. Bracket atas. Ternyata. Emang gak bagus. Bakalan miring. Jadi yang udah pasti-pasti aja. Lo harus pake di bawah. Ya. Dengan bracketnya. Bisa Project One. Atau WR3. Dia udah presisi banget. Hati-hati masangnya. Kalau kurang pas. Dia jadinya kayak gue kemarin bunyi decit. Kayak kotor. Pedahal gak kotor. Tapi. Salah. Masang. Atau miring. Pas pasang. Apa namanya nih. Jalu pedok. Jalu pedok. Kita pake WR3. Terus. Terus. Apalagi. Kaliper depan. Kaliper depan. Kaliper depan. Brembo juga. Selang depan belakang. Pake Hel. Merah. Jadi aksennya itu. Hitam. Carbon. Merah. Nah. Lampu belakang. Gue pake Moto Dynamic. Nah. Kenapa gak Project One dan lain-lain. Pernah pake WR3. Dia running. Bentuknya jadi jalan gitu. Menurut gue norah sih. Ada running-running begitu. Kayak ambulan. Jadi kita pake. Moto Dynamic. Dan dia juga. Apa namanya. Eee. Termasuk. Merk yang bagus lah. Memang. Sepintas. Keliatan kayak standar. Cuman. Dot-dotnya itu beda. Nah. Dia kalo di rem. Kayak gini. Send. 3 in 1. Oke. Nah. Jangan lupa. Klat. Biar rapi. Menurut gue kayak mobil. Jadi gue acrylicin. Supaya keliatan rapi. Gak. Apa. Gak rebek. Seng. Rantai. Disini rantai kita ganti. Eee. Yang Xring. Ini EK chain. Warna merah juga. Supaya ada aksen. Sesuai dengan. Konsep gue. Oke. Sekian guys. Penjelasan gue. Untuk yang. Kecil-kecil partnya itu. Gak gue ikutin. Ya. Intinya sih. Konsep gue disini adalah. Sesuai dengan namanya. Bakabon. Black carbon. Jadi ada part merah. Ada karbon. Ada hitam. Gitu. Oke. Sekian. Nanti untuk ada pertanyaan. Atau tips-tips mengenai modif. Gue akan jabaran satu-satu. Secara terpisah. Per part. Untuk harga. Dan tips-tipsnya. Oke. Thank you.